Intro Saat ini kami sedang dalam acara edukasi dan juga demonstrasi mekanisisi pertanian khususnya penggunaan drone spraying untuk petani di area Jawa Timur. Renklari drone ini terbukti dapat meningkatkan efisiensi dalam penyemprotan pesticida dan juga pupuk untuk pertanian termasuk pertanian jagung yang sedang kita lakukan saat ini. Metode pengendalian hama dan penyakit atau spraying kita masih menggunakan metode manual di mana per hektarnya kurang lebih bisa sampai 2-4 orang dengan biaya kurang lebih Rp50.000 per orangnya. Dengan melihat trial drone hari ini ya, saya lihat ini salah satu terobosan, salah satu metode yang mempunyai banyak peluang ya. Salah satunya untuk mengatasi masalah kekurangan tenaga kerja. Saat ini bukan rahasia umum, kita kesulitan untuk mencari tenaga kerja yang mau bekerja di bidang pertanian. Dengan adanya drone ini, saya lihat salah satu proposan untuk mengatasi masalah kekurangan. Dari segi kecepatan kerja, sangat berbeda sekali ya. Lebih efektif, aplikasi pengendalian hama dan penyakit bisa tempat sasaran dan bisa tempat waktu. Ya, lumayan banget bahwa kalau manual itu menelan banyak biaya, jadi kalau ke depannya nanti pekerjanya ya kurang mencukupi. Kalau ada alat ini, nanti bisa cocok tanam yang lebih banyak. Tantangan yang dihadapi petani saat ini adalah banyak dari mereka yang masih menggunakan metode manual, sehingga untuk pengerjaannya membutuhkan waktu yang lebih lama. Selain itu, dengan adanya teknologi drone ini, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang semakin berkurang, juga dapat membantu petani dalam melakukan penyemprotan yang lebih merata, lebih cepat, lebih efektif, dan lebih efisien. Saya melihat dengan trail yang drone tadi, hasilnya sangat bagus. Karena saya lihat itu hasilnya merata, ketinggiannya juga pas, dan tidak merusak daun. Hembusan anginnya itu nggak terlalu kencang. Drone ini kami juga masih baru pertama ini ya, tapi kayaknya untuk penyemprotan itu lebih rata daripada penyemprotan manual. Saya kira cukup bagus tuh, Mas. Jadi lebih efisien lah dengan penggunaannya itu. Hasilnya lebih maksimal, dan lebih canggih. Bisa meningkat tenaga dan waktu. Untuk sementara ini saya masih memakai alat tradisional yang dipanggul sprayer yang pakai pompa, kadang juga pakai elektrik. Untuk sementara kita pemakaian itu, untuk drone belum. Sangat bagus dan sangat menarik minat petani ingin bergabung. Misalnya, ada sangat-sangat membantu. Karena dari segi waktu, kita sudah beda jauh. Dari pesticida yang kita masukkan, dia lebih efisien. Harapan kami bisa bergabung dengan drone. Jadi, setiap petani tidak harus pakai kompa yang tradisional. Harapan kami ke depannya, semakin banyak petani yang menggunakan mekanasi pertanian di pertaniannya. Hingga ke depannya, akan semakin banyak anak muda yang mau menjadi petani dan menggunakan teknologi di pertaniannya. Dan juga pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan petani dan juga hasil panen yang mereka dapatkan. Terima kasih telah menonton!